Itu bukan urusanmu. Kalian semua adalah iblis yang akan mati. Mengapa kamu peduli? Xia Ping mencibir. Dia tidak berencana menjelaskan apapun kepada mereka. Seperti yang diharapkan, iblis pembakaran ini memiliki rahasia besar. Itu benar. Iblis yang begitu kuat tidak mungkin tidak dikenal di neraka berapi. Saya pikir iblis pembakaran ini mungkin datang ke neraka menyala kita dari alam lain. Iblis sekuat itu tidak bisa muncul begitu saja. Itu mungkin. Itu akan menjelaskan segalanya. Mungkin itu adalah iblis dari alam neraka yang lebih tinggi dengan warisan yang kuat. Ia bahkan mungkin telah menerima warisan dari penjaga penjara neraka. Apakah itu benar atau tidak, kita akan mengetahuinya setelah kita menangkapnya atau membunuhnya dan merampas harta karunnya. Niat membunuh terlintas di mata banyak iblis peringkat imortal. Sebelumnya, mereka hanya ingin membunuh karena ancaman Xia Ping. Sekarang berbeda. Mereka didorong oleh manfaat. Kalau begitu, ada lebih banyak alasan mengapa mereka tidak bisa membiarkan iblis pembakaran misterius ini melarikan diri. Berpikir sampai titik ini, mereka mengaktifkan energi iblis di tubuh mereka dan menyerang dari segala arah. Mereka berubah menjadi sinar cahaya hitam yang dipenuhi kekuatan penghancur, seperti cahaya neraka. Xia Ping tidak mundur. Dia menggunakan tombak neraka dan tasbih berputar untuk melawan. Bang bang bang. Segera, serangkaian ledakan terdengar di langit. Pada saat yang sama, kekuatan penghancur yang mengerikan dihasilkan. Medan perang tersebar ratusan juta kilometer. Langit runtuh dan bumi retak. Banyak setan jahat biasa yang datang untuk menonton pertunjukan juga melihat pemandangan ini. Ya Tuhan, apa yang terjadi di depan? Sebenarnya ada aura dewa abadi. Banyak setan gemetar ketakutan. Seolah-olah gumpalan aura yang datang dari jauh sudah cukup untuk menghancurkan langit dan menghancurkan sebagian besarnya menjadi debu. Mereka tidak mampu melawan. Tuan Batu, Tuan Rawa, Tuan Hiu Laut, apakah kamu bercanda? Sembilan penguasa neraka api kita yang berperingkat imortal semuanya telah muncul. Mereka bertarung melawan iblis pembakaran. Ada iblis bermata banyak dengan mata tajam yang langsung melihat pertempuran di medan perang. Namun, akan lebih baik jika tidak melihatnya. Sekarang setelah melihatnya, ia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Ia bergetar tak terkendali. Biasanya, kemunculan iblis peringkat imortal cukup menakutkan. Itu adalah sesuatu yang bisa mengguncang Flaming Hell. Tapi sekarang, sembilan setan peringkat abadi telah muncul. Terlebih lagi, sembilan iblis peringkat imortal bahkan bekerja sama untuk menyerang iblis pembakaran. Ini adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Flaming Hell. Iblis pembakaran itu apa? Ia bisa menarik sembilan Lord peringkat imortal untuk menyerangnya. Apa latar belakangnya? Banyak iblis yang menebak asal-muasal iblis pembakaran itu. Tidak yakin, aku tidak mengenalinya sama sekali. Aku belum pernah melihat iblis pembakaran sekuat ini di neraka berapi. Mungkin ini bukan dari neraka berapi kita, tapi dari dunia neraka lain. Itu mungkin saja. Kalau tidak, bagaimana ia bisa melawan Lord of Flaming Hell peringkat imortal? Mungkin guntur api neraka ke-9 dipicu oleh iblis yang terbakar ini. Lelucon macam apa itu? Dengan sembilan tuan abadi yang bekerja sama, bagaimana mungkin ada musuh yang tidak bisa dibunuh? Tidak peduli seberapa kuat iblis pembakaran ini, ia tidak bisa menjungkir balikan langit. Banyak setan jahat berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua tercengang dengan pertempuran yang tak tertandingi ini. Ini jelas merupakan pertempuran yang akan meninggalkan namanya di neraka berapi-api selama-lamanya. Namun, ada juga sejumlah iblis jahat yang melarikan diri ketakutan. Lagi pula, dalam pertarungan antara iblis-iblis peringkat abadi, helayan aura apapun yang bocor bisa melukai parah atau bahkan mencabik-cabik mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berani tinggal di tempat ini dan pergi satu demi satu. Matilah, iblis pembakaran. Saat ini, pertempuran mencapai klimaksnya. Lima iblis-iblis tingkat abadi melihat sedikit celah dalam pertahanan siaping. Cahaya dingin muncul di mata mereka saat mereka secara bersamaan menggunakan gerakan pembunuh tertinggi mereka. Telapak tangan pembunuh Raja Neraka. Dalam sekejap, lima iblis besar tingkat abadi bergandengan tangan pada saat yang sama. Telapak tangan mereka terbanting ke bawah, menyebabkan kekosongan bergetar. Seolah-olah Raja Dunia bawah dipanggil, berjalan keluar dari kedalaman kehampaan. Nether King mengulurkan telapak tangan hitam yang ditutupi dengan tanda dan jejak neraka yang tak terhitung jumlahnya. Ia turun dari langit, ingin menghancurkan siaping hingga jatuh ke tanah. Tidak ada gunanya. Tasbi berputar, lautan Buddha tanpa batas. Siaping tanpa ekspresi. Dia mengedarkan kekuatan tasbi berputar, langsung memicu cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya emas Buddha ini menjelma menjadi lautan emas, seolah-olah lautan keyakinan, meliputi seluruh alam semesta. Dong! Telapak tangan Raja Dunia bawah turun dan menekan laut emas. Segera, gelombang kejut melonjak dan seluruh kekuatan Raja Dunia bawah dilahap habis-habisan. Kedua kekuatan itu juga langsung dinetralkan. Haha, iblis pembakaran yang bodoh, aku akhirnya menemukan kesempatan. Mati. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari kehampaan, muncul di belakang siaping. Orang yang berbicara tidak lain adalah Swamp Overlord. Ia telah lama bersembunyi di kehampaan, menunggu kesempatan sempurna untuk membunuh siaping. Gemuruh gelombang. Swamp Overlord berubah menjadi sepetak tanah hitam, seperti rawa sungguhan. Gelombang melonjak dan mengandung kekuatan neraka yang tak terbatas. Itu jatuh dari atas, menjebak seluruh tubuh siaping. Hm. Siaping menyipitkan matanya. Dia segera menemukan bahwa tangan dan kakinya tertutup tanah. Tubuhnya sepertinya telah jatuh ke dalam rawa, dan kekuatan penahan yang mengerikan muncul di sekelilingnya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat melarikan diri dari rawa. Tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu menjadi penguasa abadi, kamu tidak bisa lepas dari kemampuan ilahi neraka milikku, tanah rawa. Kamu sudah terjebak olehku dan akan mati tanpa kuburan. Suara bangga Swamp Overlord datang dari kedalaman rawa. Itu telah berubah menjadi tanah rawa, dan roh primordialnya berkeliaran kemana-mana. Tidak ada yang tahu di mana tubuh aslinya berada. Dapat dikatakan bahwa itu benar-benar iblis yang menakutkan dengan tubuh abadi. Ia bisa dibunuh lebih dari iblis lainnya. Selama setetes tanah tidak hancur seluruhnya, Swamp Overlord dapat terus bangkit kembali. Burning Demon, kamu masih ingin berjuang. Patu pingsan untukku. Sebelum Siaping bisa bertindak, sosok ilusi hitam muncul di bagian lain dari kehampaan. Itu tidak memiliki bentuk. Itu adalah tuan hantu dunia bawah. Itu memancarkan aura dingin dan suram, seolah membekukan kehampaan. Bang! Detik berikutnya, gelombang mental yang keras keluar dari tubuhnya dan dengan keras menghantam lautan kesadaran Siaping, mencoba membuat Siaping pusing. Aku berhasil, mati. Melihat ini, Si Shark Overlord berubah menjadi hiu dan menembus kehampaan. Ia langsung tiba di samping Siaping, membuka tarinya, dan menggigitnya. 2092 Haha, sudah mati. Iblis pembakaran akhirnya mati. Aku tahu bahwa sekuat apapun iblis pembakaran itu, ia tidak akan bisa menandingi kita, para raja abadi. Huff! Itu hanya iblis biasa sebelum mencapai kematian. Kehilangan kepalanya berarti dia tidak bisa mati lagi. Sepertinya anak ini masih sombong. Mari kita lihat apakah dia masih bisa sombong. Melihat kepala Siaping digigit oleh raja hiu laut, hanya menyisakan separuh tubuhnya, para raja abadi menjadi bersemangat. Seolah-olah mereka memenangkan perang. Mereka tahu bahwa sekuat apapun iblis pembakaran itu, tanpa kepala, dia pasti sudah mati. Lagipula, hanya dengan mencapai alam kematian seseorang bisa mendapatkan tubuh abadi. Penguasa hantu neter, penguasa rawa, dan penguasa hiu laut sangat senang. Untungnya, mereka cukup kuat untuk menemukan kelemahan iblis pembakaran. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Sekarang setelah iblis pembakaran mati, mereka telah menyingkirkan musuh besar. Mereka langsung menghela nafas lega. Tunggu, Bluthie ini, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba mulai terbakar? Pada saat ini, suara ketakutan sang raja rawa terdengar. Apa, S3? Para raja abadi lainnya segera menoleh dan melihat bahwa raja rawa telah berubah menjadi rawa yang terbuat dari tanah hitam. Namun, tanah hitam sepertinya telah terkontaminasi oleh darah iblis terbakar Ye yang baru saja mati. Dan Bluthie ini sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Mereka benar-benar berubah menjadi lahar dan mulai terbakar. Jauh di dalam kobaran api, sepertinya ada seekor burung dewa yang mengepakkan sayapnya dan berteriak. Lava emas gelap segera mulai terbakar, menyulut tubuh raja rawa. Jika itu adalah api biasa, api itu tidak akan mampu membakar tubuh raja rawa. Namun, ini adalah Infernal Golden Crow Flame yang dapat menggunakan energi neraka sebagai bahan bakar. Setelah menyerang tubuh raja rawa, ia tidak akan padam sampai energi musuh habis. Bajingan, api ini, apa yang terjadi? Kenapa tidak bisa dipadamkan? Kenapa bisa melukaiku? Enyahlah. Enyahlah segera. Sang penguasa rawa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Ia menemukan bahwa nyala api ini sebenarnya merupakan ancaman serius bagi tubuh rawanya. Tubuh abadinya sepertinya tidak punya cara untuk mengatasi api ini. Bahkan jika tubuh abadinya memiliki kemampuan untuk terus beregenerasi, hal yang sama juga berlaku untuk api ini. Mereka menyerap kekuatan hidup di dalam tubuhnya sebagai bahan bakar, tumbuh dan berkembang biak tanpa akhir, tidak pernah padam. Sepertinya selama dia tidak mati, api itu akan terus menyala hingga jiwanya lenyap. Pada saat ini, ia merasakan ketakutan akan kematian. Seluruh tubuhnya gemetar. Jika ia tidak dapat memadamkan api di tubuhnya, cepat atau lambat ia akan terbakar sampai mati oleh api tersebut. Ketika para raja abadi lainnya melihat ini, pikiran pertama mereka bukanlah untuk menyelamatkan Tuan Rawa. Sebaliknya, mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah, takut apinya akan menyebar ke mereka dan menyebabkan mereka mengalami nasib yang sama seperti Tuan Rawa. Sial, iblis yang terbakar itu belum mati. Tiba-tiba, neter Ghost Lord berteriak, matanya tertuju pada separuh tubuh Teng. Saat mereka berbicara, iblis pembakaran, yang dianggap sudah lama mati, mengalami perubahan yang mengejutkan. Darah di tubuhnya justru bertambah lagi. Awalnya, setiap tetes darah, setiap sel, setiap helai rambut mengandung jimat misterius jauh di dalam dirinya. Dan jimat-jimat ini, mereka terkait erat satu sama lain. Mereka melahap energi di kedalaman kehampaan, membentuk jaringan yang dengan cepat menyatu dan memadat menjadi sebuah kepala. Kekosongan itu bergetar. Siaping, yang tangnya setengah hancur, bangkit kembali. Semua darah dan dagingnya beregenerasi, dengan cepat kembali ke keadaan semula. Sebuah kekuatan dahsyat meletus dari setiap inci tangnya. Dong! Siaping melangkah keluar, menyebabkan segala sesuatu dalam radius miliaran kilometer bergetar. Menghancurkan sembilan langit dan sepuluh bumi, seolah-olah seluruh neraka yang menyala-nyala bergetar di bawah kakinya. Setelah kembali ke keadaan semula, dia menjadi lebih kuat dan menakutkan dari sebelumnya. Setiap inci kulit dan dagingnya berkilauan dengan kilau emas gelap, seolah-olah ini adalah tubuh emas arhat, atau tubuh abadi. Tubuh abadi. Orang ini sebenarnya memiliki tubuh abadi. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Dia jelas tidak memadatkan jiwa sejati yang abadi, dan dia juga tidak berkomunikasi dengan esensi neraka. Bagaimana dia bisa mengolah tubuh abadi? Tetapi kebenarannya ada di depan mata kita. Ini adalah kekuatan tubuh abadi. Bahkan jika tubuh dihancurkan, ia dapat beregenerasi dengan cepat. Ini adalah kekuatan tubuh abadi. Mungkinkah dia mengambil kesempatan untuk maju ke alam sempiternal? Para raja abadi tidak bisa mempercayainya. Mereka melihat Siaping bangkit kembali, dengan setengah dari tangnya dikembalikan ke keadaan semula. Mereka mengira mereka sedang bermimpi. Ini terlalu konyol. Tuan Rawa, apakah menurutmu kamu bisa membunuhku dengan trik kecil ini? Sungguh mimpi yang bodoh. Hari ini, saya akan memberi tahu Anda apa artinya memiliki kekuatan sihir tanpa batas dan kemampuan luar biasa. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan sebenarnya. Siaping terlahir kembali sekali lagi. Dia menggunakan Mystic Blue Tribal, dan merasa bahwa dia telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan garis keturunan tangnya. Seolah-olah tubuh dan jiwanya telah terangkat. Bentuk keempat tombak iblis penekan neraka, penghancuran. Ledakan. Dia menyerang dengan tombaknya. Pada saat ini, seolah-olah Dewa Infernal telah merasuk hitangnya. Energi Infernal Golden Crow melonjak, mengaktifkan sepenuhnya energi internal Hellspear. Seberkas cahaya hitam melesat keluar, mengoyak langit dan bumi dan menghancurkan kehampaan. Isinya aura mematikan yang tak terbatas dan otoritas Dewa Neraka, cukup untuk membunuh segalanya. Berhenti. Berhenti sekarang juga. Sang penguasa rawa ketakutan setengah mati dan panik. Jelas sekali ia bisa merasakan niat membunuh yang fatal dari pancaran cahaya hitam ini. Bahkan jiwa sejatinya pun merasa terancam. Ini awalnya merupakan serangan diam-diam oleh penguasa peringkat imortal, jadi masalah ini seharusnya mudah untuk ditangani. Membunuh iblis pembakaran ini akan menjadi tugas yang mudah. Itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Namun, tidak pernah disangka bocah ini benar-benar memiliki tubuh abadi. Bahkan setelah separutangnya hancur, dia masih bisa bangkit kembali dengan cepat dan kembali ke kondisi puncaknya. Hal ini menyebabkannya hancur total. Karena iblis pembakaran dengan garis keturunan rendah, binatang iblis yang seperti sampah, hanyalah seorang pemula yang beruntung yang mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Namun, kekuatannya sangat menakutkan. Bagaimana mungkin ia tidak merasa takut? Dong! Seberkas cahaya hitam itu melintas, dan seluruh tangki milik Raja Rawa terkoyak, berubah menjadi tumpukan puing. Pada saat yang sama, kekuatan neraka yang mengerikan menyerbu teng Tuan Rawa, langsung merobek jiwa sejatinya dan menghancurkannya. Semua kekuatan jiwanya telah sepenuhnya dilenyapkan. Badan Rawa yang semula berencana untuk kembali ke keadaan semula pun ikut runtuh, berubah menjadi tumpukan lumpur yang jatuh ke tanah. 2093. Hmm, seperti yang diharapkan dari Tuan Peringkat Abadi, ia memang memiliki energi jiwa yang sangat besar. Mata Xiaoping bersinar. Setelah membunuh Swamp Overlord, dia segera menggunakan kekuatan melahap untuk dengan cepat memurnikan energi jiwa yang dikeluarkan oleh Swamp Overlord. Segera, itu menghasilkan energi jiwa dalam jumlah besar. Itu setara dengan jiwa beberapa juta iblis bencana petir tahap puncak. Sementara itu, dia mengirimkan semua kristal jiwa ini ke sikat reinkarnasi. Kuas reinkarnasi juga dengan rakus melahap energi jiwa, seolah-olah telah memperoleh suplemen yang bagus. Xiaoping juga dengan jelas merasakan bahwa dia semakin dekat untuk membuka segel pertama kuas reinkarnasi. Selama dia bisa membunuh dua Overlord peringkat imortal dan melahap energi jiwa mereka, dia akan bisa membuka segel pertama. Samar-samar, dia merasakan bahwa pintu perunggu pertama jauh di dalam kuas reinkarnasi sepertinya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Tidak mungkin, itu sudah mati. Tuan Rawa terbunuh. Melihat adegan ini, Sea Shark Overlord dan Immortal Viendish Beast lainnya terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Swamp Overlord yang terkenal itu terbunuh begitu saja. Ketika mereka naik ke peringkat imortal, mereka berpikir bahwa mereka sudah menjadi eksistensi abadi. Bahkan waktu pun tidak dapat menghapus jiwa mereka. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka tinggal di Flaming Hell, sudah berapa lama mereka mendominasi. Mereka juga berpikir bahwa mereka akan terus mendominasi dan tumbuh lebih kuat. Sejujurnya, mereka bahkan tidak tahu seperti apa rasanya ketakutan akan kematian. S3 Tapi sekarang, melihat Swamp Overlord yang tak pernah mati-mati di depan mereka dan mengeluarkan pekikan darah yang mengental sebelum kematiannya, mereka langsung berkeringat dingin dan merasa isi perut mereka akan meledak. Mereka juga mengingat kenyataan kejam. Ternyata mereka bukanlah makhluk abadi. Selama mereka memiliki kekuatan yang cukup, mereka juga akan mati. Realitas berdarah seperti itu ditampilkan dengan kejam di depan mereka. Monster, dia monster. Kita tidak bisa terus berjuang. Kita akan mati. Kita semua akan dibunuh olehnya. Orang ini pasti mewarisi kekuatan penjaga penjara dunia bawah dan memahami otoritas dewa dunia bawah. Yang pertama berlari adalah Neter Ghost Lord. Ia takut dengan aura pembunuh Siaping. Itu adalah penguasa yang paling peka terhadap kematian, dan ia dapat dengan jelas merasakan bahwa tombak emas gelap itu mengandung kekuatan yang cukup untuk membunuh jiwanya. Swamp Overlord, yang seharusnya memiliki tubuh abadi, terbunuh oleh kekuatan tombak ini. Jika ia tetap di tempatnya, pasti ia akan mati. Suara mendesing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia segera berubah menjadi bentuk Neter Ghost. Ia tidak berbentuk dan tidak memiliki bayangan saat memasuki kehampaan, melarikan diri dari tempat ini dengan kecepatan ekstrim. Itu secepat mungkin. Tapi bagaimana Siaping bisa membiarkan Neter Ghost Lord melarikan diri? Dia mengambil harta karun neraka lainnya, bos berkabung. Dia mengedarkan mana dan dengan ringan mengetuk ruang kosong. Bentuk pertama dari lima bentuk teknik penekan jiwa, pusing. Dong. Tiba-tiba, gelombang suara tak kasat mata menyebar seperti gelombang pasang. Ia melonjak keluar, lapis demi lapis, menghancurkan segalanya saat ia menghantam tubuh Neter Ghost Overlord. Ah. Sebelum Raja Hantu Neter bisa berlari lebih dari beberapa kilometer, seluruh tubuhnya terkena serangan ini. Tubuh Neter Ghost Lord segera mengeras dan jatuh dari kehampaan. Pada saat yang sama, ia menjerit nyaring. Kepalanya penuh benjolan, dan terasa sedikit pusing. Ia tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi apapun saat ini, dan ia berhenti di udara. Desir. Siaping mencengkeram tombak neraka, dan tubuhnya melintas saat dia menikam ke arah Neter Ghost Lord. Tombak ini mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Ujung tombak mengeluarkan arus spiral yang bisa menembus segalanya. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, selamatkan hidupku. Pada saat itu, Raja Hantu Neter akhirnya sadar kembali, tapi semuanya sudah terlambat. Ia segera berteriak sekuat tenaga, berharap iblis pembakaran di depannya akan menyelamatkan nyawanya. Pada saat yang sama, ia mencoba melarikan diri, tetapi sia-sia. Dong. Tombak ini langsung menembus tubuh Neter Ghost, dan kekuatan penghancur yang mengerikan meletus, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Tubuh besar Neter Ghost segera hancur berkeping-keping. Semangat aslinya juga telah dihancurkan oleh tombak, dan dia sangat mati. Suara mendesing gelombang. Setelah Neter Ghost Lord meninggal, ia mengeluarkan gelombang materi jiwa abu-abu. Kuas reinkarnasi bergetar, dengan rakus melahap energi jiwa yang sangat besar ini. Itu terus bergetar, dan karakter neraka yang tak terhitung jumlahnya tampak muncul, menghasilkan aura yang lebih kuat. S3. Jauh di dalam, gerbang perunggu pertama juga bergetar, seolah-olah akan runtuh. Semua segel dan rantainya berdenting, seolah-olah akan dihancurkan oleh kekuatan ini. Selama aku membunuh satu lagi Raja Abadi, kuas reinkarnasi bisa membuka segel pertama. Mata Siaping berbinar karena kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mencapai tujuannya memasuki dunia neraka secepat ini. Selama segel pertama dari sikat reinkarnasi dilepas, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Adegan ini terlihat jelas oleh para Raja Abadi lainnya, dan mereka sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Tidak mungkin, Neter Ghost Lord terbunuh juga. Siapa yang tidak tahu kalau Neter Ghost Lord memiliki tubuh Neter Ghost yang tidak berbentuk. Jika dia ingin melarikan diri, tidak ada iblis yang bisa menangkapnya. Tapi sekarang dia ditikam sampai mati. Beberapa iblis abadi tercengang, tidak berani mempercayainya. Apa ini? Bukankah Raja Rawa juga ditikam sampai mati? Monster ini membunuh Raja Abadi seolah bukan apa-apa. Biarpun iblis pembakaran ini belum menjadi abadi, dia tidak jauh dari itu. Salah satu iblis abadi memasang ekspresi jelek di wajahnya. Aku tahu bagaimana dia membunuh Raja Rawa dan Raja Hantu Neter. Raja Hiulau tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Lihat senjata di tangannya, itu adalah harta karun penjaga penjara neraka, tombak neraka, dan duka B. Sial, bagaimana harta karun itu bisa sampai ke tangan orang ini? Tidak ada keadilan di dalamnya dunia ini. Mustahil, tombak neraka, duka B. Bukankah ini senjata legendaris yang telah lama hilang dalam sungai panjang sejarah? Mengapa mereka muncul lagi? Itu tidak masuk akal. Dari mana dia mendapatkannya? Rocklord dan iblis lainnya semuanya tercengang. Mendengar pengingat si Sharklord, mereka akhirnya mengerti dan segera mengenali asal-usul dua senjata ampuh di tangan Siaping. Jika itu adalah senjata dari penjaga neraka yang legendaris, maka membunuh seorang penguasa peringkat abadi bukanlah sesuatu yang di luar imajinasi. Atau lebih tepatnya, itu adalah hal yang biasa. Kita bukan lawannya, kita sama sekali bukan lawannya. Dengan senjata neraka, kita bahkan tidak bisa melawan pertempuran ini. Pengepungan ini telah gagal, ayo lari. Setan peringkat imortal berteriak dan segera melarikan diri. Dua ribu sembilan puluh empat. Aku 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 aku. Enam raja abadi yang tersisa semuanya dengan cepat melarikan diri, terbang ke segala arah. Mereka sepertinya menggunakan seluruh kekuatan mereka, berlari menyelamatkan diri, menggunakan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. D. Kelompok yang tidak setia ini. Tuan Batu sangat marah. Ia diikat seperti pangsit, tidak bisa bergerak. Sekalipun ia ingin melarikan diri, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika iblis-iblis lainnya melarikan diri. Mau lari? Apakah sesederhana itu? Siaping menggunakan morning bos, menyalurkan mana dan menyerang enam raja abadi. Lima teknik penekan jiwa, bentuk kedua, lambat. Hulala gelombang. Dalam sekejap, tubuh bos berkabung memancarkan puluhan ribu sinar cahaya abu-abu. Mereka sepertinya mengandung kekuatan neraka yang misterius, misterius dan cepat. Dalam sekejap, enam raja abadi dikelilingi oleh sinar cahaya abu-abu. Apa yang sedang terjadi? Tubuhku, gerakanku menjadi lambat. Aku tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Kenam raja abadi tercengang. Mereka merasa setelah tubuh mereka terkena sinar cahaya, seluruh tubuh mereka seperti terkunci. Gerakan mereka sangat lambat seperti setan yang sekarat. Mereka mungkin bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun dalam sedetik. Mereka bahkan merasakan kecepatan berpikirnya melambat, membutuhkan waktu lama untuk memikirkan satu kalimat. Sontak mereka panik. Kita harus tahu bahwa dalam pertarungan antar dewa, bahkan jika ada perbedaan 0,01 detik, satu kesalahan saja bisa mengakibatkan kematian. Belum lagi penundaan satu detik, itu pada dasarnya adalah bahaya yang fatal. Kemampuan lambat adalah keterampilan yang sempurna. Siaping sangat puas. Saat cahaya lambat muncul, musuh normal tidak bisa lepas dari kejaran bos berkabung. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mereka dibunuh. Seperti yang diharapkan dari senjata penjaga penjara neraka, itu adalah harta karun yang kuat yang diciptakan murni untuk tujuan menangkap penjahat neraka. Selama itu digunakan dengan benar, itu akan menjadi keterampilan yang saleh. Istirahat, 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 istirahat sekarang. Raja Hiu Laut meraung. Ia sangat ketakutan, membakar kekuatan jiwanya, mengaktifkan sepenuhnya kekuatan di dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya beberapa kali dalam waktu singkat. Dengan dong, ia melepaskan diri dari kemampuan lambat dan lari ke kejauhan. Hah! Siaping mengangkat alisnya, sepertinya dia belum menggunakan kemampuan morning boss dengan cukup baik. Itu tidak cukup kuat, dan jangkauannya terlalu jauh, yang menyebabkan melemahnya kemampuan perlambatan. Itulah mengapa si Shark Overload membebaskan diri dan mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Ketika para raja abadi lainnya melihat ini, mereka mengikutinya, menyalakan darah dan jiwa mereka, mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan langsung menghilangkan kemampuan melambatnya. Bahkan jika langkah ini akan merusak sumbernya, jika mereka tidak menggunakannya sekarang, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya di masa depan. Lebih baik hidup daripada mati. Sepertinya salah satu dari mereka akan kabur. Siaping menyipitkan matanya. Enam tuan peringkat abadi melarikan diri pada saat yang sama. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanya bisa menangkap tiga dari mereka. Dia tidak akan mampu menangkap tiga sisanya. Lagi pula, dia terlalu sibuk, sulit baginya untuk mengejar raja abadi. Saudaraku, biarkan aku membantumu. Saat ini, suara gaia terdengar. Dia sepertinya terbangun pada suatu saat dan menyadari dilema siaping. Oleh karena itu, dia segera keluar dari ruang Mountain River Pearl dan menghadapi enam iblis peringkat imortal. Gemuruh gelombang. Dalam sekejap, gaia berdiri di kehampaan dan bertepuk tangan ringan. Dengan ledakan tersebut, proyeksi dunia turun, sepertinya bertabrakan dengan seluruh neraka berapi, menyelimuti radius beberapa puluh tahun cahaya. Ini adalah proyeksi gaia. Kekuatan G ini seperti sebuah domain, menekan alam semesta, memadatkan matahari dan bulan, memiringkan langit dan bumi. Kekuatan yang dikandungnya seperti tabrakan antar dunia, mengejutkan seluruh alam semesta. Terlebih lagi, dengan jangkauan yang begitu luas, tidak peduli seberapa cepat iblis peringkat imortal ini, mereka tidak dapat melarikan diri. Sepertinya menjadi lebih kuat. Siaping mengangkat alisnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan G ini dipelajari oleh gaia saat dia dalam hibernasi. Kekuatan ini jauh lebih kuat dibandingkan saat dia baru saja mencapai peringkat imortal. Jelas sekali, Little Dumbo telah sepenuhnya memahami kekuatan peringkat imortal dan dapat melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Sial, ini keterlaluan. Mengapa iblis peringkat imortal lainnya muncul? Mungkinkah itu penolong iblis pembakaran? Kekuatan G ini terlalu kuat, terlalu kuat. Bahkan iblis peringkat abadi puncak pun hanya biasa-biasa saja. Iblis sekuat itu sebenarnya tidak menyerang sekarang dan telah bersembunyi sampai sekarang. Sangat tidak tahu malu. Dia tidak menyerang sekarang dan benar-benar menyerang sekarang. Dia jelas berencana untuk menyergap kita. Bajingan itu pasti sudah merencanakan ini. Aku tahu. Bajingan itu sengaja menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memikat kita agar menyerang. Sepertinya aku juga iblis yang licik. Aku tidak menyangka akan ditipu oleh iblis pembakaran ini. Aku sudah berburu angsa sepanjang hari, tapi mataku masih dipatok oleh iblis pembakaran. Aku tidak efcek. Aku tidak efcek. Raja Hiu Laut dan iblis lainnya menjerit. Mereka bisa merasakan betapa mengerikannya proyeksi gaia ini. Itu melampaui segalanya dan mencapai tingkat domain. Mereka tidak dapat melarikan diri, seolah-olah dunia sedang menerjang mereka. Gemuruh gelombang. Hanya dalam satu serangan, enam iblis peringkat imortal terkena proyeksi gaia. Mereka dibungkus seperti kue beras dan semua kekuatannya tersegel sepenuhnya. Suara mendesing. Detik berikutnya, gaia melambaikan tangannya dan enam iblis peringkat imortal menghilang. Hem, di mana raja iblis itu? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak, aku sudah memenjarakan mereka di gaia cage dan menekan mereka untuk sementara. Gaia mengindikasikan bahwa dia tidak dapat membunuh iblis peringkat abadi untuk saat ini. Jika dia berkembang lebih jauh dan memahami kekuatan hukum yang lebih kuat, maka membunuh iblis peringkat imortal tidak akan menjadi masalah. Namun, dia masih jauh dari itu sekarang. Faktanya, jika Siaping tidak meminjam kekuatan artefak yang kuat seperti tombak neraka dan kuas reinkarnasi, dia tidak akan bisa membunuh keberadaan peringkat abadi. Di penjara di Gaia Space, apakah Anda tidak takut mereka akan menimbulkan masalah? Siaping bertanya. Dia sedikit khawatir kalau iblis peringkat abadi ini akan mendatangkan malapetaka di ruang Gaia dan membahayakan sumber Gaia. Jangan khawatir. Selama iblis peringkat abadi ini tidak memiliki kekuatan sepuluh kali lebih kuat dariku, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari Gaia Cage. Gaia Cage adalah kekuatan yang cukup menakutkan. Itu adalah bakat spasial jauh di dalam sumbernya. Begitu musuh dipenjarakan di dalam, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sepuluh kali lebih kuat. Mendengar ini, Siaping merasa lega. Bahkan jika iblis peringkat abadi ini dapat menjungkir balikan langit, mereka tidak akan lebih kuat dari Gaia, apalagi sepuluh kali lebih kuat. Dua ribu sembilan puluh lima. Di mana Tuhan Hiu Laut? Kemana Tuhan abadi lainnya pergi? Iblis pembakaran terkutuk, apa yang kamu lakukan? Rock Overlord yang dibungkus seperti pangsit nasi juga memperhatikan pemandangan ini. Ia benar-benar tercengang. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia hanya merasa bahwa Tuhan Hiu Laut dan Tuhan abadi lainnya menghilang dari dunia ini dalam sekejap, seolah-olah mereka telah terhapus dari dunia ini. Kejadian aneh itu membuatnya ketakutan. Ia tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Maka kamu tidak perlu peduli. Siaping menusupkan tombaknya ke kepala Rock Overlord. Tidak, hentikan, dasar iblis pembakaran terkutuk, hentikan segera. Aku masih memiliki harta karun di kastil, harta karun yang tak tertandingi. Ampuni aku, aku bisa memberikan semuanya padamu, aku bisa memberikan semuanya padamu. Rock Overlord berteriak ketakutan. Ia mencoba mengambil semua hartanya sebagai ganti nyawanya. Dong. Detik berikutnya, suaranya tiba-tiba berhenti. Kepala batunya langsung tertusuk oleh tombak neraka. Kekuatan neraka yang mengerikan meledak di kedalaman jiwanya, langsung menghancurkan jiwanya menjadi berkeping-keping. Tuhan Batu, mati. Buah gelombang S3-1. Ketika Rock Overlord meninggal, sikat reinkarnasi bergetar. Ia dengan ganas melahap energi jiwa tak terbatas yang diperoleh dari tubuh Rock Overlord dan mengambilnya sendiri. Energi jiwa berubah menjadi kabut abu-abu dan dengan cepat melonjak ke kedalaman kuas reinkarnasi, dengan cepat memenuhi seluruh ruang. Hulala gelombang. Kesadaran siaping meresap ke dalam kuas reinkarnasi. Setelah mendapatkan jiwa dari tiga tuan abadi, ruang internal kuas reinkarnasi dipenuhi dengan energi jiwa, berubah menjadi lautan tanpa batas. Dong. Dong. Lautan jiwa terus-menerus menghantam lapisan segel pertama dan gerbang perunggu pertama. Suara dentuman keras terdengar setiap kali bertabrakan dengan gerbang. Setelah waktu yang tidak diketahui, setelah pemukulan yang begitu hebat, retakan akhirnya muncul di gerbang perunggu. Dengan suara retakan, retakan seperti laba-laba muncul di gerbang. Bahkan rantai yang menyegel gerbang perunggu itu mengalami pukulan keras dan putus. Ledakan gelombang. Pada akhirnya, gerbang perunggu itu tidak tahan lagi dan runtuh. Bahkan rantainya pun hancur total. Kekuatan yang tak terduga muncul dari dalam gerbang perunggu. Itu hilang. Mata siaping berbinar. Dia segera mengetahui bahwa kuas reinkarnasi telah mengangkat lapisan pertama segelnya. Energi yang agung dan mendalam menyembur keluar dari kedalaman kuas reinkarnasi dan mengalir ke dalam pikirannya. Pada saat ini, jiwanya dan roh dari sikat reinkarnasi terjalin bersama seolah-olah mereka menyatu. Runen raka yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk kitab suci tertinggi. Dia juga mengetahui kemampuan yang diperoleh pena reinkarnasi setelah membuka segel pertama, Soul Hook. Kemampuan ini bukan lagi X sementara, melainkan X permanen. Ujung pena reinkarnasi berkedip-kedip dengan cahaya hitam dingin yang tidak bisa dihancurkan. Tampaknya setiap helai rambut hitam adalah pedang tiada taraf yang dapat merobek kehampaan. Kecelakaan gelombang-gelombang. Siaping memegang kuas reinkarnasi di tangannya dan dengan lembut mengusap kekosongan. Segera, retakan besar yang membentang puluhan kilometer muncul di depannya, menembus penghalang ruang angkasa dunia ini. Apa yang disebut penghalang ruang angkasa sama rapuhnya dengan tahu di depan kuas reinkarnasi? Ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sangat kuat. Siaping sangat bersemangat. Setelah membuka lapisan pertama segelnya, kuas reinkarnasi tidak hanya memperoleh kemampuan sederhana. Itu telah meningkat dalam semua aspek dan berubah menjadi senjata pembunuh yang tiada taranya. Dari segi kekuatan serangannya saja, itu sepuluh kali lebih kuat dari sebelum segelnya dibuka. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan destruktifnya belum pernah terdengar sebelumnya. Dia telah berkorban begitu banyak untuk membunuh tiga iblis peringkat imortal dan membuka segel pada sikat reinkarnasi. Itu masih layak dilakukan. Hem, kesengsaraan petir telah berakhir. Saat ini, Siaping mengangkat kepalanya. Tanpa disadari, awan kesengsaraan di langit perlahan-lahan menghilang. Sembilan petir menyala dunia bawah juga telah menghilang. Dia mengedipkan matanya. Dia bahkan tidak tahu kapan kesengsaraan petir berakhir. Kesengsaraan petir ini terlalu lemah. Jika kesengsaraan petir memiliki kesadarannya sendiri dan mengetahui apa yang dipikirkan Siaping, ia pasti akan mengutup dengan keras. Siapa yang tahu kalau monster mengerikan itu di dunia ini? Biasanya, kesengsaraan petir yang mengerikan seperti sembilan petir menyala di dunia bawah bahkan akan menyebabkan iblis peringkat abadi kehilangan tiga lapisan kulit mereka. Jika mereka terkena dampaknya, mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tak perlu dikatakan lagi, iblis lain pasti akan mati. Namun, bajingan ini seperti penguasa api. Dia memiliki ketahanan alami terhadap api. Kekuatan api apapun yang mendarat pada anak ini tidak ada gunanya. Semua sembilan petir menyala dunia bawah yang mendarat di tubuh Siaping dengan cepat dimakan olehnya dan diubah menjadi sejumlah besar energi, menyebabkan sel neraka emas gagak di T-nya terbangun dengan cepat. Oleh karena itu, awan kesengsaraan menghilang dengan enggan. Bagaimanapun, ia tahu bahwa ia tidak dapat melakukan apapun pada Siaping. Terlebih lagi, ia telah menghabiskan seluruh kekuatan kesengsaraannya setelah menyerang 108 lapisan kesengsaraan petir. S3. Itu tidak dapat memadat lagi dalam waktu singkat. Hem, sepertinya banyak sel neraka emas gagak di T-ku yang terbangun. Setelah kesengsaraan petir ini berakhir, Siaping mengangkat alisnya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa 500 juta sel Hell Golden Crow lainnya telah terbangun di T-nya. Saat ini, dia telah membangkitkan total 1,5 miliar sel Hell Golden Crow. 1,5 miliar partikel di kedalaman T-nya bernafas dan bergetar, melahap dan menggigit, menyebabkan sebuah fenomena di dunia. Kekuatan tirani yang belum pernah terjadi sebelumnya menyembur keluar dari T-Siaping. Seolah-olah kekuatan 1,5 miliar neraka emas gagak kecil melonjak, berkicau, melonjak, dan menelan ke dunia. Sepertinya dia bisa menciptakan badai yang bisa menelan seluruh planet hanya dengan satu nafas. Satu pandangan darinya bisa menciptakan ribuan gunung berapi dan mengubah dunia kecil menjadi lautan api yang tak ada habisnya. Setiap gerakannya mampu menembus kehampaan, mengguncang alam semesta, dan mengguncang dunia. Gemuru gelombang-gelombang. Aura tirani ini menyebar dari T-milik Siaping. Dengan T-nya sebagai pusatnya, itu seperti gelombang pasang, menyapu ke segala arah dalam gelombang. Area dalam radius puluhan miliar kilometer diselimuti oleh aura seperti itu. Suara gemuru terdengar, dan setiap inci tanah, setiap gunung, dan bahkan setiap inci ruang bergetar. Tanah bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Beberapa gunung tinggi langsung runtuh dan berubah menjadi debu. Suara mendesing gelombang-gelombang. Angin kencang menderu-deru, melanda dunia, menciptakan ribuan badai yang terus berputar. Semua iblis dan hantu dalam jangkauan ini menggigil ketakutan, merasakan Aura Kiamat. Seolah-olah dewa dunia bawah yang tak tertandingi telah turun. Ini hanyalah kekuatan neraka yang paling mulia dan paling murni, melampaui segalanya. Bahkan kekuatan dari sembilan tuan besar abadi tidak bisa dibandingkan sama sekali. Dalam hal kualitas intrinsik, mereka tahu berapa kali lebih kuat. 2096. Di kejauhan, banyak setan juga melihat pemandangan ini. Terutama ketika mereka melihat sembilan penguasa peringkat abadi jatuh, mereka semua ketakutan setengah mati, menggigil dan panik. Satu detik untuk diingat. Sungguh bacaan yang luar biasa dan gratis tanpa jendela pop-up. Ya Tuhan, iblis yang terbakar ini terlalu menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Rock Overlord? Swamp Overlord? Ocean Shark Overlord? Mereka semua mati, dibunuh oleh iblis yang terbakar ini. Saking kuatnya hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Ini belum pernah terjadi di Flaming Hell. Sekarang sembilan penguasa peringkat abadi sudah mati, apa yang harus kita lakukan? Banyak setan saling melirik. Mereka tidak pernah mengira hal seperti ini akan terjadi. Sembilan raja peringkat abadi terbunuh pada saat yang sama, itu seperti dongeng. Namun kini, hal konyol seperti itu benar-benar terjadi di hadapan mereka, dan mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak ada cara untuk memalsukannya. Sebenarnya, mereka semua adalah bawahan dari sembilan penguasa peringkat abadi, dan diperintahkan oleh mereka. Itu juga karena penindasan para penguasa peringkat abadi sehingga semua iblis bersedia mendengarkan mereka. Jika penguasa peringkat abadi mati, itu seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Seluruh Flaming Hell akan berada dalam kekacauan, Panglima Perang akan bangkit, kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi. Saat mereka tidak tahu harus berbuat apa, tubuh Siaping tiba-tiba memancarkan aura menakutkan yang menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Terutama ketika mereka merasakan aura garis keturunan Infernal Golden Crow murni jauh di dalam tubuh Siaping. Itu bisa dibilang adalah kekuatan Dewa Dunia Bawah yang paling kuno, paling primitif, dan paling kuat di neraka. Bagi iblis dan iblis yang hanya memiliki garis keturunan Infernal tingkat rendah, ini adalah keuntungan yang luar biasa. Inilah perbedaan esensi kehidupan. S3 Seperti bentuk kehidupan tingkat rendah yang menghadapi bentuk kehidupan tingkat tinggi, mereka tidak bisa menolak sama sekali. Aura garis keturunan G ini memicu garis keturunan di dalam tubuh T mereka, membuat mereka gemetar ketakutan. Betapapun kuatnya mereka, mereka langsung sujud di tanah. Jadi begitulah. Karena sembilan penguasa peringkat abadi telah mati, maka orang yang membunuh mereka secara alami akan menjadi penguasa baru, penguasa baru neraka berapi. Itu sudah diduga. Untuk bisa membunuh sembilan penguasa peringkat abadi, tentu saja dia berhak menjadi penguasa sebenarnya dari Flaming Hell. Ini akan menjadi pertama kalinya seluruh Flaming Hell disatukan. Sulit dipercaya. Garis darah neraka yang begitu padat pasti diwarisi dari para iblis tingkat tertinggi. Siapa yang tahu betapa jauh lebih kuat dan mulianya mereka dibandingkan dengan tuan-tuan sebelumnya. Burning Demon? Tidak, itu tidak benar, itu seharusnya Burning Overlord. Aku bersedia melayanimu, menjadi anjingmu, bertarung untukmu, melewati air dan menginjak api, mati untukmu. Burning Overlord, kami bersedia melayani Anda. Banyak iblis dan iblis jahat bersujud di tanah, menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi bawahan tuan pembakaran dan menaklukkan dunia. Ini adalah aturan dari Iblis Infernal, yang kuat dihormati, dan tidak ada kesetiaan untuk dibicarakan. Mereka akan melekatkan diri pada siapapun yang lebih kuat. Menteri F. Di udara, mulut siaping bergerak-gerak. Dia hanya ingin memamerkan auranya dan memahami lonjakan kekuatannya yang tiba-tiba, tetapi dia tidak berharap untuk menakut-nakuti iblis dan iblis di dekatnya agar menyerah. Namun, dia punya pemikiran. Mungkin bukanlah hal yang buruk untuk menerima iblis-iblis ini, bukan, untuk menguasai seluruh neraka api di bawah yurisdiksinya. Lagi pula, seluruh dunia neraka terlalu besar, seperti pasir abadi di alam semesta. Neraka berapi api hanyalah salah satu dari neraka yang lebih kecil di sana. Jika dia bisa menaklukkan neraka berapi api dan menggunakannya sebagai batu loncatan, dia akan mampu menuju ke alam neraka yang lebih kuat dan membunuh iblis-iblis yang lebih kuat dan iblis-iblis jahat di sana. Garis keturunan Infernal Golden Crow miliknya perlu tumbuh, dan dia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Health Lane. Menguasai Dengan suara sou, sosok Luna tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoping. Dia mengenakan pakaian gotik, memberinya penampilan mungil. Namun, tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki tubuh mungilnya. Jantung Xiaoping berdetak kencang. Saat ini, Luna tampak menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah melahap esensi alam semesta dalam jumlah besar, basis budidayanya sebenarnya telah mencapai puncak alam kesengsaraan petir. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke alam sempiternal. Apa itu? Xiaoping bertanya. Biarkan aku yang memerintah iblis-iblis ini menggantikan guru. Aku merasa kekuatanku akan tumbuh lebih cepat di alam neraka ini, kata Luna. Mendengar ini, Xiaoping hanya bisa mengangguk. Sebagai monster mayat yang tak pernah mati, Luna bisa memperkuat dirinya dengan melahap musuh. Ini adalah iblis paling menakutkan di dunia neraka. Dunia neraka tidak ada habisnya dan penuh dengan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ini memang tempat paling cocok bagi Luna untuk bertumbuh. S3 Jika ini terjadi di dunia nyata, pembantaian yang tidak disengaja akan menimbulkan masalah besar. Namun, hal itu berbeda di alam neraka. Penyembelihan adalah kejadian biasa. Yang terpenting, Luna adalah eksistensi yang abadi. Tidak seperti makhluk lain, bahkan makhluk dari ras terkuat seperti Gaya, dia adalah eksistensi abadi sejak dia dilahirkan. Bahkan Sages tidak bisa membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia terlahir sebagai makhluk abadi. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan seorang imortal, dia memiliki kemampuan seorang imortal. Kemampuan bertahan hidupnya jauh melampaui iblis peringkat imortal biasa. Terlebih lagi, jika dia terus bertarung, Luna akan terus tumbuh lebih kuat dan berevolusi. Itulah sebabnya para sage dari era imemorial sangat takut pada Luna. Dia hanyalah monster yang bisa menghancurkan dunia. Jika dia tidak dikendalikan, seluruh alam semesta akan ditelan. Baiklah, kamu akan memerintah iblis-iblis ini. Siaping menganggup dan menyetujui permintaan Luna. Mendengar hal tersebut, Luna langsung terbang ke udara dan menatap iblis-iblis yang ada di tanah tanpa ekspresi. Dengarkan, Aku General Nomor Satu Guru, Luna. Mulai sekarang, kamu harus mendengarkanku. Siapapun yang tidak patuh akan mati. Aura hitam yang menakutkan terpancar dari tubuhnya. Tampaknya telah mewarnai seluruh neraka menjadi hitam. Itu sangat padat sehingga tidak bisa disebarkan. Bahkan dosa-dosa di kedalaman neraka tidak dapat dibandingkan dengan itu. Iya. Setan-setan itu begitu ketakutan sehingga mereka bersujud lagi. Mereka berbeda dari manusia. Kekuatan mereka tidak bergantung pada bentuk T mereka. Terkadang, semakin kecil bentuk T, semakin menakutkan mereka berada di dunia neraka. Gadis kecil di depan mereka tampak seperti manusia. Namun, kekuatan jahat yang terkandung dalam bentuk T-nya sungguh tak terbayangkan. Dia hanyalah eksistensi yang paling jahat, paling biadab, dan paling menakutkan. Seolah-olah berani membangkang, mereka akan langsung dilahap dan dijadikan tumpukan pupuk. Naluri mereka sebagai bentuk T memperingatkan mereka untuk tidak melanggar perintah gadis kecil di depan mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Ini adalah ketakutan Naluriah yang berasal dari gen mereka. Baiklah, ayo pergi. Ekspedisi F Flaming Hell. Luna tampak sedikit bersemangat. Dia sepenuhnya menganggap ini sebagai permainan perang. Hulala Gelombang. 2097. Wuss. Tidak lama kemudian, Luna pergi bersama para iblis, memulai penaklukannya atas neraka berapi-api. Mungkin tidak akan lama lagi seluruh neraka berapi-api akan berada di bawah kekuasaannya. Siaping tidak peduli dengan hal ini. Dia mengulurkan tangan dan mengambil mayat Rock Overlord, Swamp Overlord, dan Neter Ghost Overlord. Dia merasa bahwa meskipun para tuan abadi ini sudah mati, sisa energi daging dan darah mereka pasti akan sangat bermanfaat. Dia tidak bisa membiarkannya sia-sia seperti ini. Tentu saja, para iblis abadi ini telah terkikis oleh energi neraka. Dia perlu mengurusnya. Jika orang awam berani menyentuhnya, mereka akan terkikis oleh energi neraka dan menjadi makhluk neraka. Hmm. Tiba-tiba, kesadaran Siaping bergetar. Dia merasakan pohon dunia di dalam dirinya bergetar. Itu bergoyang lembut dan melepaskan gelombang cahaya hijau. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak menyangka pohon dunia akan bergerak saat ini. Tampaknya ia merasakan sesuatu yang bermanfaat baginya. Detik berikutnya, satu demi satu akar hijau menjulur keluar dari kehampaan, mendarat di tiga mayat raja iblis abadi, dan meresap ke dalamnya. Suara mendesing gelombang. Pohon dunia bergetar dan menghasilkan kekuatan yang melahap. Tiga mayat undiing di menoverlot layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akarnya menggeliat seperti pipa air, dan sejumlah besar daging dan sari darah dengan cepat dipindahkan ke dalam tubuh pohon dunia. Setelah menyerap zat kematian, pohon dunia tampaknya telah memperoleh suplemen yang sempurna. Seluruh tubuhnya tumbuh, tumbuh hingga setinggi seratus meter. Setiap akar dan cabang lebih tebal dari sebelumnya. Hmm. Jantung siaping melonjak. Kalau hanya itu saja, itu bukan masalah besar. Namun setelah melahap esensi daging dan darah raja iblis abadi, pohon dunia justru mengalami transformasi besar. Dia secara pribadi melihat sejumlah besar energi daging dan darah menggeliat bersama dengan akarnya. Kemudian, daun pohon dunia mulai berbunga dan berbuah. Tampaknya tidak memakan banyak waktu. Prosesnya langsung dipersingkat. Tiga buah emas muncul di cabang pohon dunia begitu saja. Ada pola aneh di permukaannya. Itu tampak seperti pil emas, tetapi tidak memiliki kekuatan sihir apapun. Itu hanya mengandung energi kehidupan murni yang tak terbatas. Namun, ada inti di dalam buah ini. Itu adalah benih emas. Benih emas ini juga memancarkan kekuatan hidup yang tak terbatas, menghasilkan ritme kehidupan dan memancarkan gelombang aura abadi. Jelas sekali, ini adalah roh sejati abadi yang hanya bisa dipadatkan oleh makhluk peringkat abadi. Itu buah abadi. Tubuh siaping gemetar. Dia tidak pernah menyangka pohon dunia memiliki kemampuan seperti itu. Itu bisa menyerap energi dari daging makhluk peringkat imortal dan menghasilkan buah di pohon. Buah abadi ini tidak hanya mengandung sejumlah besar energi kehidupan yang dapat meningkatkan kekuatan sihir dan kultivasi seseorang setidaknya selama 10 juta tahun, namun buah ini juga mengandung roh sejati abadi dari makhluk abadi. Jika seorang kultivator alam kesengsaraan petir biasa mengonsumsi buah abadi, mereka akan memiliki peluang 30% lebih tinggi untuk menerobos ke alam sempiternal. Jika dia mengonsumsi 4 pil, dia akan memiliki peluang 100% untuk maju. Sulit dipercaya. Siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Jika berita tentang buah abadi tersebar, pasti akan mengejutkan seluruh alam semesta. Banyak orang yang datang untuk merebutnya. Memiliki peluang 100% untuk menjadi sage abadi adalah impian para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kemampuan pohon dunia. Itu memiliki efek mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Namun, bagi Siaping, buah abadi ini tidak banyak berguna. Akumulasinya terlalu dalam. Beberapa buah abadi tidak bisa memberinya banyak bantuan. Terlebih lagi, kelahiran buah abadi tidaklah sesederhana itu. Dia harus membunuh iblis peringkat imortal untuk menghasilkan buah abadi. Sepertinya pohon dunia tidak bisa menghasilkan buah abadi dengan menyerap makhluk lain. Itu hanya bisa menghasilkan efek seperti itu dengan membunuh iblis neraka, iblis neraka, dan makhluk kegelapan lainnya. Kemungkinan besar energi di dalam makhluk kegelapan ini, kekuatan neraka dan kekuatan neraka, sangat bermanfaat bagi pohon dunia. Ras lain tidak akan memberikan efek seperti itu. Benar, sepertinya Dumbo telah memenjarakan enam iblis peringkat abadi lainnya. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku melahap semuanya dan mengubahnya menjadi buah abadi. Sambil berpikir, sosok Siaping berkedip. Dia berkomunikasi dengan gaya origin dan segera memasuki gaya spes. Suara mendesing. Detik berikutnya, dia muncul di ruang kehampaan. Tampaknya ada sangkar luar angkasa yang besar, mirip planet, dan tak terlihat di dekat asal gaya. Pada saat ini, enam iblis peringkat imortal tampak seperti kehilangan orang tua mereka. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak bisa menggerakkan sangkar spasial sama sekali. Jelas sekali, mereka telah dipenjara sepenuhnya. Pada saat ini, enam iblis peringkat abadi juga melihat Siaping mendekat dan menjadi gelisah. Iblis pembakaran, ayo kita pergi. Ayo segera pergi. Selama kamu membiarkanku pergi, semua hartaku akan menjadi milikmu. Aku telah mengumpulkan begitu banyak harta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sehingga kamu bahkan tidak dapat membayangkannya. Bahkan pasukan dan kastilku akan menjadi milikmu. Ayo kita pergi kali ini. Kami pasti tidak akan melawanmu lagi. Enam iblis peringkat imortal memohon belas kasihan. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan iblis pembakaran. Jika mereka tidak memohon belas kasihan, hanya kematian yang menanti mereka. Tidak perlu. Patuh saja menjadi pupuk bagi pohon dunia. Dengan pemikiran dari Siaping, akar pohon dunia segera terbelah menjadi enam dan menembus sangkar spasial yang tak terlihat. Mereka menembus ruang dan langsung menembus tubuh enam iblis peringkat abadi. Hualala gelombang. Dalam sekejap, enam iblis peringkat imortal mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Esensi kehidupan mereka semuanya dimakan oleh pohon dunia. Akarnya menggeliat seperti pipa air dan mengeluarkan suara gemericik. Seketika, kecerdasan mereka sepertinya telah terhapus. Mereka benar-benar berubah menjadi idiot. Mereka bahkan tidak bisa menangis. Hem. Siaping mengangkat alisnya. Dia menyadari bahwa kali ini, pohon dunia sepertinya tidak terburu-buru melahap energi kehidupan iblis peringkat abadi ini. Sebaliknya, ia perlahan-lahan melahap mereka. Ketika esensi kehidupan iblis peringkat imortal ini menghilang, kemampuan abadi mereka diaktifkan. Mereka menelan energi kosong dan pulih ke kondisi puncaknya. Kemudian, pohon dunia akan melahap mereka lagi dan iblis peringkat abadi akan pulih kembali. Jelas sekali, pohon dunia telah sepenuhnya memperlakukan ke enam iblis peringkat abadi ini sebagai pupuk yang dapat terus beregenerasi. Meskipun hal ini menyebabkan pertumbuhan buah abadi melambat lebih dari seratus kali lipat, ia dapat terus memperoleh buah abadi. Seperti yang diharapkan, pohon dunia bukan hanya pohon suci. Itu juga pohon iblis. 2098. Suara mendesing. Setelah berurusan dengan enam iblis jahat abadi, Siaping sekali lagi kembali ke neraka Inferno. Selanjutnya, saya harus menangani sembilan lorong spasial yang terhubung ke dimensi rahasia Azure Sun. Siaping menyipitkan matanya. Dia tidak lagi khawatir tentang iblis yang memasuki dimensi rahasia Azure Sun melalui jalur spasial. Sebaliknya, dia khawatir jalur spasial akan runtuh, menyebabkan jalan menuju dunia neraka menghilang. Jika itu benar-benar terjadi, dia mungkin tidak akan tahu cara memasuki dunia neraka. Cacing Lubang Hitam. Memikirkan hal ini, Siaping melambaikan tangannya dan segera memanggil sesepuh cacing lubang hitam di Mountain River Pearl. Pada saat ini, sesepuh cacing lubang hitam tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Mereka mengandung hukum tata ruang yang mendalam, seolah-olah mereka dapat menyatu dengan ruang kapan saja dan dengan mudah melarikan diri. Apalagi banyak telur cacing lubang hitam yang diperolehnya sebelumnya juga telah menetas menjadi larva lubang hitam. Mereka juga telah berkembang pesat, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Nantinya, larva cacing lubang hitam itu pasti akan sangat berguna. Sepertinya kekuatanmu meningkat. Siaping mengangguk. Ini semua berkat guru. Grand Elder cacing lubang hitam berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ini bukan sanjungan, tapi kebenaran. Sejak Chong Xiaokian memperoleh energi asal kosmik dalam jumlah besar, kekuatannya meningkat pesat. Hal ini juga memberikan manfaat yang tak terhitung jumlahnya bagi cacing lubang hitam lainnya. Faktanya, seluruh ras cacing lubang hitam pada dasarnya adalah satu kesatuan. Selama raja menjadi lebih kuat, setiap rajurit cacing lubang hitam akan menjadi lebih kuat, dan kesuburan mereka akan meningkat, sehingga melahirkan lebih banyak cacing lubang hitam. Justru karena raja cacing lubang hitam memiliki kemampuan istimewa sehingga cacing lubang hitam yang menyendiri sangat dicintai dan dihormati. Mereka bahkan rela melewati api dan air demi rajanya. Dapat dikatakan bahwa raja adalah inti dari ras mereka, sebuah eksistensi yang sangat diperlukan. Setiap kelahiran seorang raja merupakan peluang bagi ras cacing lubang hitam untuk bangkit. Baiklah, aku memanggil kalian semua ke sini karena aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Siaping berkata dengan lugas, dunia neraka ini memiliki sembilan lorong spasial yang dapat terhubung ke dimensi rahasia Azuresun. Namun, sembilan jalur spasial ini terbentuk secara alami dan tidak terlalu stabil. Saya ingin anda semua menggunakan kemampuan bawaan anda untuk memperkuat sembilan jalur spasial ini agar tidak dihancurkan oleh badai spasial. Selain itu, anda semua perlu menyiapkan susunan pembatas pada lorong spasial ini. Tanpa izin saya, tidak ada makhluk hidup yang bisa masuk atau keluar dari lorong ini dengan santai. Dia ingin mengambil kendali penuh atas sembilan bagian spasial. Momong-omong, selain memperkuat sembilan jalur luar angkasa ini, anda juga perlu menggali jalur luar angkasa yang menghubungkan langsung ke wilayah bintang tempat planet Yan Huang berada, menghubungkan alam rahasia King Yang dan planet Yan Huang. Pada titik ini, Xia Ping mengajukan permintaan lain. Lagi pula, setiap kali dia pergi ke alam mistik King Yang, dia tidak ingin datang ke alam semesta selatan. Itu terlalu memakan waktu. Jika dia terhubung dengan planet Yan Huang, dia bisa memasuki dunia neraka kapan saja. Tuan, ini hanya masalah kecil, serahkan saja pada kami. Tetua cacing lubang hitam dipenuhi rasa percaya diri. Menggali dan memperkuat bagian spasial adalah keahlian Black Hole Womb. Belum lagi, mereka juga memiliki kekuatan raja, yang membuat mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wuss! Dengan itu, sesepuh cacing lubang hitam segera berangkat. Adapun Xia Ping, dia tetap di tempatnya dan melakukan meditasi terpencil. Karena dia baru saja melampaui kesengsaraan surgawi, kekuatan sihir dan kekuatannya telah meroket. Dia membutuhkan waktu untuk menstabilkan basis budidayanya. Sementara itu, di sisi lain, Luna memimpin pasukan iblis untuk menyapu wilayah sembilan penguasa abadi. Langkah pertama mereka adalah ke Rock City. Karena kesengsaraan surgawi Xia Ping paling dekat dengan kota batu, mereka secara alami mulai menyerang dari lokasi terdekat. Iblis kota batu, Rock Overlord sudah mati, cepat dan menyerah. Kalau tidak, kita akan memandikan Rock City dengan darah hari ini. Tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Teriak seorang pemimpin iblis jahat, mencoba membujuk iblis jahat itu untuk menyerah. Tuan batu sudah mati. Mendengar ini, iblis di kota batu terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Itu adalah Raja Iblis Peringkat Abadi, bagaimana bisa diamati begitu saja. Karena setelah bertahun-tahun, setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mati, tetapi iblis peringkat abadi tidak pernah mati. Paling-paling, mereka akan melarikan diri dari Flaming Hell dan menuju ke pesawat lain. Namun, sekarang Rock Lord telah mati, hal ini memang mengejutkan banyak iblis. Karena kematian sembilan Raja Abadi itu terlalu singkat. Flaming Hell sangat luas dan tidak terbatas, tanpa alat komunikasi seperti universe virtual network, tidak ada cara untuk menyebarkan berita secara instan ke setiap sudut Flaming Hell. Oleh karena itu, wajar jika mereka tidak mengetahui tentang kematian sembilan penguasa abadi. Semuanya, jangan dengarkan kata-kata iblis ini. Rock Lord adalah eksistensi yang hebat, bagaimana dia bisa mati. Anda pikir Anda bisa membuat kami menyerah hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata. Anda pasti sedang bermimpi. Segera, seorang komandan kota batu berteriak. Dia tidak mempercayai perkataan setan-setan ini. Jika iblis-iblis peringkat abadi muncul di sini, ia akan segera menyerah tanpa berpikir dua kali. Namun, iblis jahat yang muncul di sini sebagian besar memiliki peringkat yang sama dengannya. Jika kekuatan seperti itu bisa membuat Rock City menyerah, maka Rock City akan hancur berkali-kali lipat. Berengsek. Banyak pemimpin iblis jahat yang mengutuk. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengintimidasi begitu banyak iblis jahat di kota batu hanya dengan kekuatan mereka. Namun, ini adalah misi pertama yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Mereka tidak dapat mengacaukannya sekarang. Karena kamu tidak mau menyerah, maka matilah. Saat ini, Luna mulai bergerak. Dia tanpa ekspresi dan tidak tergerak. Baginya, dia tidak punya pikiran untuk membunuh. Selain siaping, yang lainnya hanyalah serangga, makanan. Jika mereka berani tidak menaatinya, mereka semua akan mati. Gemuru gelombang-gelombang. Saat dia selesai berbicara, badai hitam keluar dari tubuh Luna. Itu sangat padat sehingga tidak bisa disebarkan. Itu memancarkan aura gelap yang jahat, melahap, korosif, seolah-olah itu adalah keberadaan yang sangat jahat. Bas dengungan gelombang-gelombang. Setiap helai udara hitam sepertinya berubah menjadi serangga hitam terbang, berisi rune misterius. Mereka mengepakkan sayapnya, lebih dari seratus juta di antaranya menyerang kota rock. Ini adalah kemampuan suci garis keturunan dari binatang buas Lokas Torem. Bangun gelombang-gelombang. Badai hitam ini melanda, menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti seluruh kota batu. Tidak ada perkelahian, tidak ada perlawanan, tidak ada teriakan, tidak ada apa-apa. Segalanya hampir pada ketiadaan. Detik berikutnya, Rock City menghilang begitu saja, terhapus dari negeri ini. Setan-setan yang tinggal di kota batu, apapun kekuatannya, semuanya menghilang. Bahkan setetes darah atau tulang pun tidak tersisa. Mereka menghilang dari dunia ini begitu saja. Ini. Ketika kepala suku iblis melihat ini, rambut mereka berdiri tegak dan tubuh mereka gemetar. Mereka dapat dengan jelas melihat serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tengah badai. Serangga hitam inilah yang melahap seluruh kota batu dengan bersih, tanpa meninggalkan apapun. Tidak ada yang bisa menghentikan serangga hitam ini melahap dan mencabik-cabik kota. Mereka bersuka cita karena mereka tidak meremehkan tuan ini. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Pergi, ke kota berikutnya. Bunuh siapa saja yang menolak. Luna tanpa ekspresi saat dia memberi perintah. Setelah melahap semua iblis di Rock City, auranya juga meningkat sedikit. Iya, 2099. Sebulan kemudian, pasukan Luna menyapu seluruh Flaming Hell. Para iblis di sembilan kota neraka berapi pada awalnya menolak, tidak percaya bahwa tuan mereka telah terbunuh. Tapi setelah Luna dengan mudah membantai beberapa kota dan melahap iblis yang tak terhitung jumlahnya, semua iblis menjadi ketakutan. Mereka tidak lagi berani melawan. Ketika mereka mendengar bahwa pasukan Luna telah tiba, tanpa perlu Luna mengatakan apapun, semua iblis menyerah dan tunduk kepada Burning Overlord. Bagaimanapun, bagi iblis-iblis ini, pengkhianatan bukanlah hal yang luar biasa. Terlebih lagi, tidak memalukan untuk tunduk pada iblis yang lebih kuat dari mereka. Pada titik ini, seluruh Flaming Hell telah bersatu sepenuhnya. Semua iblis dan hantu nether berada di bawah kekuasaan Siaping. Ketenaran Luna juga menyebar ke seluruh Flaming Hell. Untuk mengumumkan bahwa Siaping adalah penguasa seluruh Flaming Hell, Korin mengeluarkan banyak robot rekayasa nano dan menghabiskan tiga hari membangun kota besar yang membentang 300 ribu kilometer di dataran menyala di pusat Flaming Hell. Itu menjadi tempat peristirahatan banyak setan. Setan biasa dari alam infernal belum pernah melihat teknologi manusia yang begitu ajaib sebelumnya. Hanya dalam tiga hari, mereka telah membangun kota yang megah. Mereka semua sangat terkejut, dan mereka menjadi lebih setia kepada Burning Overlord. Pada hari ini, Siaping menjadi tuan pembakaran dan penguasa neraka menyala. Upacara tersebut akan diadakan di alun-alun kota terbakar, memungkinkan banyak iblis untuk mandi dalam kemuliaan tuan pembakaran. Tentu saja, bulan ini, Siaping tidak sedang istirahat. Sebaliknya, dia berkultivasi dengan keras dan mengkonsolidasikan budidayanya yang meroket. Setelah sebulan berkultivasi dengan pahit, dia meningkatkan kekuatan sihirnya ke puncak tahap tengah alam kesengsaraan guntur. Roh primordialnya berkembang sangat jauh di lautan kepahitan. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke tahap akhir alam kesengsaraan guntur. Pada saat yang sama, Siaping membangunkan 100 juta sel Golden Crow di tubuhnya. Jumlah sel yang terbangun di tubuhnya mencapai 1,6 miliar. Kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Saat itu tengah hari. Di platform tinggi di alun-alun, Siaping duduk di singgah sana emas gelap yang besar. Hanya Luna yang berdiri di sampingnya. Di bawah platform, banyak setan, setan, dan nether ghost muncul. Ada berbagai macam ras yang aneh dan sangat ganas. Budidaya tingkat komandan mereka pada dasarnya telah mencapai puncak alam kesengsaraan guntur. Sekilas, ada lebih dari 30 juta iblis jahat di alam kesengsaraan guntur. Adapun tentara iblis yang lebih lemah, tidak perlu menyebutkan mereka. Ada lebih dari 100 miliar dari mereka, dan mereka adalah elit dari para elit. Jika iblis dalam jumlah besar muncul di dunia nyata, itu mungkin akan menyebabkan bencana iblis skala kecil. Setidaknya, beberapa sekte kelas Sein akan dihancurkan. Belum lagi, ini hanyalah sebuah dunia kecil di alam infernal, sebuah bidang yang seperti pasir abadi alam semesta. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan seperti apa neraka tingkat yang lebih tinggi itu. Jika iblis dari dunia neraka di era primordial telah menginvasi alam semesta nyata dan bukan iblis dari abis, hasilnya akan sangat berbeda. Ras lain tidak akan mampu bertahan. Tapi tidak peduli apa, siaping tanpa sadar telah menjadi raja dengan kekuatan besar. Boom gelombang-gelombang. Siaping tanpa terkendali melepaskan auranya yang kuat, menampilkan sikap Golden Crow of Hell. Darah di tubuhnya menyala, bersinar dengan cahaya abadi seperti matahari. Di dunia neraka, tidak menonjolkan diri bukanlah sebuah kebajikan melainkan sebuah kelemahan. Hanya dengan menunjukkan kekuatannya secara menyeluruh, seseorang dapat memperoleh rasa hormat dari iblis lain. Bang, bang, bang. Merasakan aura ini, para iblis begitu ketakutan hingga mereka bersujud. Mereka merasa jika setetes panas jatuh, itu sudah cukup untuk membakar mereka menjadi abu. Astaga, tuanku sungguh terlalu kuat. Dengan aura seperti itu, bahkan para komandan pun tidak bisa mengangkat kepalanya. Tentu saja. Penguasa pembakaran adalah eksistensi menakutkan yang membunuh penguasa batu, penguasa rawa, penguasa hiu laut, dan sembilan penguasa lainnya. Wajar jika dia memiliki kekuatan seperti itu. Memang benar, bisa bekerja untuk tuan yang begitu kuat benar-benar merupakan berkah dalam tiga masa kehidupan. Siapa yang tahu, kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menaklukkan alam infernal lainnya, mendapatkan manfaat pertempuran tanpa akhir, dan terus berevolusi. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Membakar, membakar, membakar. Semua iblis sangat bersemangat. Merasakan aura yang begitu kuat, mereka tidak hanya tidak merasa takut, tetapi juga merasa bersemangat. Mereka merasa seperti sedang mengikuti raja yang kuat. Ini adalah hal yang sangat terhormat untuk dilakukan. Saat ini, mereka semua meraum dengan marah. Gelombang udara melonjak dan menyapu seluruh kota terbakar. Keke, bercanda sekali. Itu hanya daerah pedesaan, tapi mereka sebenarnya ingin meniru orang lain dan menjadi raja. Ini seperti monyet yang mencoba belajar berjalan. Lelucon yang luar biasa. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Meski terdengar sangat lembut, itu jelas menular ke telinga semua iblis. Terlebih lagi, itu hanya ilusi. Tidak ada satupun iblis yang mengetahui dari mana suara itu berasal. Apa? Mendengar suara ini, para iblis langsung marah. Ini adalah upacara penobatan raja. Itu sangat megah dan bermartabat. Ini adalah hal yang sangat penting. Tapi sekarang, sebenarnya ada iblis yang berani mengejek Tuhan di acara penting seperti itu. Keberanian seperti ini tidak terbatas. Mungkinkah iblis yang berani melawan sebelumnya belum semuanya terbunuh? Mereka merasakan sekelilingnya dan mencari aura, mencoba menemukan iblis yang baru saja berbicara. Bagaimanapun juga, mereka sekarang adalah bawahan raja pembakaran. Menghina raja pembakaran sama saja dengan menghina mereka. Penghinaan seperti ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Namun setelah mencari beberapa saat, mereka masih tidak dapat menemukan pemilik suara tersebut atau di mana dia muncul. Pemilik suara itu sepertinya mengetahui bahwa setan sedang mencarinya. Dia menjadi lebih sombong. Tidak ada gunanya. Apa menurutmu kalian iblis lemah bisa menemukan keberadaanku? Itu mimpi orang bodoh. Sekalipun aku berbisik di telingamu, kamu pasti tidak akan bisa mengetahui keberadaanku. Iblis pembakaran, aku menasihatimu untuk segera menyerah dan menyerahkan esensi dari dunia neraka ini. Aku adalah eksistensi perkasa yang tidak bisa kamu capai. Jika kamu membuatku marah, hari-hari baikmu akan berakhir. Kamu akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Dia tertawa sinis dan keras, seolah dia sama sekali tidak peduli dengan iblis yang mencarinya. Seolah-olah dia tidak ada di dunia ini. Pencarian jiwa. Seorang komandan hantu kegelapan meraung dengan marah. Dia mengaktifkan kemampuan sucinya, dan itu menyebar seperti gelombang sonic ke setiap sudut alun-alun, mencoba mencari riak jiwa setiap makhluk hidup di dekatnya. 2.100 Wajah komandan Netergos memucat, dan dia tampak agak lemah. Dia telah menghabiskan banyak energi, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang berguna. Dia merasa sangat malu. KK, Netergos yang lemah ingin mencari keberadaanku. Berhentilah bercanda. Suara itu terus memprovokasi dia. Iblis pembakaran, aku tidak bercanda denganmu. Aku memberimu ultimatum. Jika kamu benar-benar membuatku marah, semua iblis di sini akan mati. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Saya harap Anda akan menghargainya. Hah. Luna sangat marah dan ingin menyerang. Tapi siaping melambaikan tangannya, menghentikan Luna. Ia berkata, Dasar pengecut, beraninya kau menyombongkan diri tanpa malu-malu. Apa menurutmu kau bisa bersikap sombong di hadapanku hanya karena kau punya kemampuan untuk menyembunyikan diri? Sejujurnya, kemampuanmu sama menggelikannya seperti badut di mataku. Ini adalah upacara penobatan Raja Pembakaran, sebuah peristiwa penting yang akan mengukuhkan posisinya yang tak tertandingi di neraka berapi-api. Sekarang, ada iblis yang berani muncul di sini dan menimbulkan masalah. Ini jelas merupakan tamparan di wajahnya dan upaya untuk membuatnya marah. Begitu dia marah, dia tidak akan beristirahat sampai dunianya terbalik dan sungai darah mengalir. Ledakan. Siaping berdiri dari singgah sananya, dan mata gagak neraka emasnya terbuka. Upilnya berisi rune golden hellcrow yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka segera menembakkan puluhan ribu berkas cahaya kemasan gelap. Cahaya kemasan gelap itu seperti jaring raksasa yang menembus kehampaan, mencakup radius 10 miliar kilometer. Itu menutupi setiap sudut kekosongan, besar dan kecil. Ledakan. Setan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun bersentuhan dengan cahaya kemasan gelap. Rambut mereka berdiri tegak, dan mereka gemetar. Mereka menemukan bahwa mereka terlihat jelas oleh tatapan ini. Garis meridiannya, organ dalamnya, dan tiannya, lautan energinya, dan simbol magis yang beredar di kedalaman tubuhnya semuanya terekspos. Tidak ada satu tetes pun yang tersisa. Seolah-olah mereka tidak punya rahasia di depan tatapan ini. Ini. Semua iblis dan hantu sangat terkejut. Mereka mengira telah melebih-lebihkan Tuhan mereka, namun ternyata mereka masih meremehkannya. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat mereka mengungkap semua rahasia mereka. Itu seperti dewa yang memandang manusia. Tatapan ini mengandung kekuatan api yang menakutkan dan kekuatan penghancur. Selama Tuhan menghendakinya, dia bisa segera menyalakan garis keturunan mereka dan mengubahnya menjadi obor. Beberapa iblis yang kuat secara naluriah mencoba melawan kekuatan ini, tetapi tidak ada gunanya. Itu seperti mata dewa, melihat ke bawah dari atas. Tidak ada yang bisa lolos. Tidak peduli bagaimana manusia berjuang, itu tidak ada gunanya. Kecelakaan gelombang-gelombang. Dalam sekejap, mata gagak emas infernal telah memindai ruang dalam radius puluhan miliar kilometer. Setiap inci ruang diselimuti oleh tatapan mata, dan semuanya meresap. Namun, suaranya masih sangat arogan. He he, kamu sebenarnya tahu teknik mata. Aku tidak mengira tempat kecil seperti ini akan memiliki kemampuan ilahi seperti itu. Namun, metode seperti itu tidak berguna bagiku. Saya tersembunyi di kedalaman ruang dimensional, tidak terlihat dan tanpa jejak. Saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda temukan dengan membakar mana Anda. Menyerahlah, kamu hanya membuang-buang energimu. Menemukanmu. Dasar pengecut, keluarlah. Tepat pada saat ini, siaping merasakan sesuatu dan dengan berani menyerang. Dalam sekejap mata, mata kirinya perlahan berputar dan menembakkan sinar hitam kematian yang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Kecepatannya sangat cepat saat melesat menuju lokasi tertentu di angkasa di atas. Bang! Sinar cahaya hitam segera menghilang ke angkasa. Ah! Tiba-tiba, terdengar jeritan melengking di udara. Sesosok jatuh dari kedalaman ruang dimensional begitu saja. Ada lubang berdarah di dadanya, dan darah menetes keluar. Sangat menyedihkan. Itu adalah bayangan hitam tanpa bentuk apapun. Jauh di dalam bayangan itu, ada ratusan mata. Setiap mata mengandung emosi yang berbeda, kemarahan, penghinaan, kebencian, dan ketidakpercayaan. Ya Tuhan, itu adalah iblis luar angkasa gelap, iblis menakutkan yang hidup di kedalaman angkasa. Bukankah ia punah di neraka berapi-api? Mengapa ada di sini? Itu adalah iblis dari dunia neraka tingkat tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilahirkan oleh dunia neraka seperti kita. Mungkinkah itu dari dunia neraka tingkat tinggi? Banyak setan dan hantu langsung berseru. Mereka segera mengenali identitas asli iblis itu. Tidak mungkin. Saya adalah iblis luar angkasa gelap, ahli kemampuan ilahi spasial, tidak terlihat dan tidak memiliki jejak. Saya bersembunyi di kedalaman ruang dimensi dan hidup di celah ruang. Bagaimana Anda menemukan saya? Dan bahkan jika kamu menemukanku, bagaimana kamu memukulku? Setan luar angkasa gelap itu gila. Ia tidak dapat mempercayai matanya. Karena dengan kemampuannya, bahkan iblis-iblis yang lebih kuat darinya tidak akan mampu mengalahkannya. Faktanya, mustahil bagi iblis viandis untuk melacaknya. Selain itu, ia dapat melakukan perjalanan melalui celah ruang angkasa kapan saja. Ia bisa lari dengan sangat cepat. Bahkan jika musuh menemukannya, ia dapat dengan mudah melarikan diri ke tempat lain. Oleh karena itu, ia tidak takut. Tapi sekarang, demon pembakaran di depannya telah menemukan keberadaannya dan bahkan melukainya, menjatuhkannya keluar dari Space Crack. Bagi Dark Space Demon, ini adalah penghinaan besar. Hanya sedikit trik. Kamu berani sombong di hadapanku. Anda masih punya teman, kan? Segera hubungi mereka. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka satu persatu di celah ruang angkasa, tidak menyisakan satupun yang hidup. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Wuss. Begitu dia selesai berbicara, ruangnya berputar, menciptakan riak yang kuat. Sosok setan muncul ke segala arah. Totalnya ada dua belas. Termasuk Dark Space Demon, ada tiga belas di antaranya. Terlebih lagi, iblis-iblis ini sangat kuat. Mereka telah mencapai alam abadi. Mereka tidak lebih lemah dari Raja Batu, Raja Rawa, Raja Hiu Laut, dan iblis peringkat raja lainnya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Setan-setan ini terlalu kuat. Ini, inilah aura keabadian. Tidak mungkin, hanya ada sembilan raja abadi di seluruh neraka berapi. Terlebih lagi, mereka semua dibunuh oleh Raja Pembakaran. Bagaimana bisa ada tiga belas raja abadi sekarang? Ini terlalu konyol. Bagaimana ini bisa muncul? Apa sebenarnya yang terjadi? Mereka jelas bukan iblis dari neraka berapi kita. Mereka mungkin iblis kuat dari neraka lain. Masalahnya adalah flaming hell kita sangat terpencil dan lingkungannya sangat keras. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Banyak setan yang sangat terkejut. Siapapun yang melihat tiga belas iblis peringkat imortal muncul di tempat ini dan turun bersama-sama akan ketakutan setengah mati. Mereka panik. Mereka merasa bahwa mereka benar-benar dikutuk kali ini. Dikelilingi oleh tiga belas iblis peringkat abadi, bahkan iblis terkuat pun akan mati. Terima kasih telah menonton!